Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Para muda-mudi mampu menambah wawasan, kiat-kiat teknik dalam membuka usaha untuk lebih baik melalui kegiatan seminar konser pendidikan nasional dan interprensip mentality yang digelar Wira Usaha Muda Nusantara Kalimantan Selatan yang juga diapresiasi anggota DPRD Kota Bencermasin fraksi PKS Awan Subarka Generasi muda mandiri Wimnus Kalasel atau Wira Usaha Muda Nusantara Kalimantan Selatan baru-baru tadi bertempat di salah satu hotel di Bencermasin menggelar konser pendidikan nasional dan interprensip mentality menghadirkan trainer muda sekaligus presiden pemuda Islam dunia yaitu Syafi Effendi para peserta yang merupakan para pelajar dan mahasiswa Kota Bencermasin diberikan motivasi dengan tujuan membangkitkan perekonomian yang terfokus pada generasi muda dalam event yang melibatkan sekitar 1.100 pelajar dan mahasiswa ini Wimnus Kalasel mendorong terbentuknya soft kill, mental serta leadership dalam rangka pengembangan diri kegiatan ini juga dihadiri Awan Subarka anggota DPRD Banjermasin fraksi PKS yang juga ketua komisi 2 masuk dalam bidang perekonomian menurut Awan dengan kegiatan ini para muda-mudi mampu menambah wawasan kiat-kiat teknik dalam membuka usaha untuk lebih baik Biasa ya acaranya sungguh sangat menarik dan menggugah para pemuda-pemudi dan siswa-mahasiswa untuk bisa merubah mindset agar menjadi lebih baik yang tadinya malah menjadi lebih rajin, lebih giat lagi yang tadinya masih belum disiplin, menjadi lebih disiplin lagi dan yang ingin sukses harus melaksanakan teknik-teknik ya ilmu-ilmu yang diajarkan untuk menjadi lebih baik pada hari ini Awan juga menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar Wimnus Kalasel atau Wira Usaha Muda Nusantara, Kalimantan Selatan tersebut Murtasiyah, Bancar TV Terima kasih